Intro Anda langsung bersama BizBrief sama kami hari ini adalah pemilih investasi yang ideal dan masih bersama Bapak Johannes Ginting, dia adalah Head of Education dari Monex dan satu hal yang memang saya sempat tanyakan kepada Pak Jo adalah ya sedikit saja ini mengenai salam kemudian nanti kita akan melangkah ke beberapa pilihan investasi yang lain ya ketika akhirnya seorang investor pemula memilih untuk mengikuti feelingnya ataupun mengikuti strategi yang kemudian mungkin dia memiliki ataupun punya perhitungan sendiri ada langkah-langkah rekomendasi ataupun angkasa analisa dari perusahaan Bialang yang mungkin diberikan kepada seorang investor pemula kemudian investor lebih memilih saya akan mengambil jalan saya sendiri gitu ya dan tidak memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan Bialang Sejauh mana ini menjadi satu langkah yang tepat? Apakah ini satu langkah yang direkomendasikan untuk investor pemula? Ya sebenarnya kalau bagi pemula ya baik mengikuti rekomendasi gitu ya atau informasi yang disampaikan oleh perusahaan Bialang karena sekali lagi informasi yang diambil itu kan ada dasarnya gitu ya jadi dari narasumber yang sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya kenapa misalnya data-data ekonomi kemudian rekomendasi kenapa harus beli disini kenapa harus cut loss disini itu kan pasti ada dasar-dasar yang mereka buat gitu ya tetapi kalau ada misalnya para pemula yang merasa bahwa mereka punya indikator sendiri atau cara sendiri dan itu berfungsi dengan baik ya kenapa tidak? Jadi itu masing-masing sebenarnya pilihan dari investor sendiri The choice is yours ya Oke mengenai pilihan investasi yang lain kita kemudian akan menuju ke safe haven Mas sejauh mana ini menjadi sebuah investasi yang juga direkomendasikan kepada masyarakat ini menjadi satu investasi yang memang ya masih di kategori aman ya Pak tapi bicara mengenai volatilitasnya gimana? Ya memang kalau kita bandingkan mas itu dari beberapa tahun yang lalu ya atau 10 tahun terakhir itu kan harganya terus meningkat gitu ya tetapi kelihatannya mulai tahun 2011 nah itu mulai mengalami volatilitas yang cukup tinggi meskipun ada kenaikan lah di atas dari 10% gitu ya tapi seperti saya katakan tadi untuk tahun 2012 sebenarnya masih ada peluang dia untuk mengalami kenaikan lebih tinggi tapi ada volatilitas besar yang perlu kita pahami atau perlu kita perhatikan artinya ketika mas itu mengalami kenaikan yang tinggi bisa jadi juga akan mengalami satu koreksi yang dalam tetapi untuk kedepan saya masih melihat ada peluang mas itu tetap akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi kenapa demikian? karena emas itu sebenarnya kan bagian dari safe haven ketika situasi memburuk maka para investor akan mencari satu aset dimana aset itu minim risiko, risikonya tidak terlalu besar nah biasanya mereka akan memburu emas kemudian dari permintaan-permintaan juga saya melihat belum ada satu perubahan misalnya permintaan dari China, permintaan dari India kemudian dari bank sentral sendiri masih menganggap emas ini sebagai cadangan di pisah yang baik jadi mereka kelihatannya merasa bahwa mata uang nilainya mulai menurun maka mereka memilih untuk membuat cadangan di pisah dalam bentuk emas jadi kondisi ini yang saya lihat bahwa emas itu punya peluang untuk naik lebih tinggi tetapi tadi mengalami volatilitas yang cukup besar yang harus dilakukan oleh investor pemula ketika mereka mengetahui ataupun lebih memilih emas sebagai satu investasi yang mereka akan lakukan apalagi sebetulnya Pak Jo ya, jadi mereka juga harus pahami bahwa emas ini bagian dari komoditi jadi kalau bagian dari komoditi maka otomatis pergerakan emas itu akan banyak dipengaruhi oleh pasar komoditi nah pasar komoditi itu biasanya akan bergerak bersisian dengan pasar saham karena ini dianggap transaksi berisiko di luar dari self-haven gitu ya nah jadi itu tadi ketika harga saham turun kemudian komoditi turun maka otomatis harga emas juga turun apalagi kalau kita bicara mengenai nilai US dollar sendiri ya inilah satu resikonya ya betul, jadi harus dilihat dari dua sisi ya nah jadi sisi yang pertama bagian dari komoditi jadi kalau komoditi turun mau tidak mau harga emas akan turun nah jadi kalau US dollarnya menguat maka otomatis harga emas juga akan turun karena nilainya sendiri didinominasi oleh nilai US dollar gitu jadi situasi atau kondisi-kondisi ini yang perlu dipahami oleh investor oke secara return anda melihatnya seperti apa? ini menjadi satu rekomendasi juga untuk ya cukup menarik sebenarnya emas ya kalau kita kembali ke tahun-tahun sebelumnya itu emas tidak mengalami satu artinya penurunan yang cukup luar biasa artinya ketika emas itu turun tajam maka biasanya para pelaku pasar atau investor akan membeli kembali karena mereka melihat ada peluang membeli di harga rendah jadi saya melihat ada return yang cukup bagus di sana apalagi kalau mereka transaksi di pasar futures tadi kan high risk high return gitu ya nah kalau ada skill ya kalau paham benar itu transaksi emas itu bisa sangat-sangat menggiurkan atau bisa sangat menguntungkan gitu jadi mereka bisa transaksi misalnya dalam satu hari misalnya mendapatkan 2 atau 3 juta setiap hari itu bukan hal yang mustahil kalau tahu caranya jadi bicara mengenai return di pasar futures itu sangat-sangat menarik pilihan investasi di emas ada apa saja selain Anda fisik kemudian ada yang kita sebut dengan kontrak nah jadi kebanyakan memang di pasar futures ini memilih yang kontrak ya karena yang fisik itu kebanyakan kan konvensional mereka beli fisik kemudian mereka pasti tunggu lah itu jangka panjang biasanya tapi yang transaksi kontrak itu biasanya transaksinya jangka pendek karena mereka bisa transaksi setiap hari kan ya dan mereka bisa transaksi berkali-kali biasanya ada yang memilih itu karena tadi ya bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar sejauh ini direkomendasikan untuk investor pemula? iya sebenarnya bisa juga bergantung bagaimana mereka memahami itu ya tadi kalau mereka mau sedikit kecil sekali resikonya boleh ya mereka beli fisik tapi kalau pun di transaksi futures misalnya kalau mereka lihat pada resiko besar tapi mereka tahu caranya bagaimana mengelolanya dengan baik itu juga menarik jadi bergantung kepada pilihan mas oke, langsung saja dari perusahaan pelang sendiri seperti apa? ya seperti Monek sendiri tentu kita mengedukasi jadi selalu kita buat seminar-seminar menyatakan kepada para masyarakat bahwa ada alternatif investasi yang menarik yang mungkin belum pernah mereka pikirkan selama ini kalau bicara mas mungkin orang taunya kan antri diantam padahal bisa berjam-jam gitu padahal sebenarnya ada transaksi online dan transaksi online ini kan mudah iya tidak terlalu sulit kan online namanya juga online jadi sarananya hanya punya laptop punya komputer punya basis internet kan ya jadi mereka sudah bisa bertransaksi nah itu yang kita lakukan jadi kita selalu edukasi mereka bahwa ada nih investasi menarik yang mungkin belum pernah mereka pikirkan tapi bisa menghasilkan kondisi setelah ada investasi di emas sendiri masyarakat seperti laptop? cukup bagus ya dari apa yang kita lihat dari sebenar-sebenar yang kita lakukan cukup menarik jadi mereka sebelumnya yang hanya taunya fisik nah sekarang sudah mulai beralih ke investasi online karena tadi sangat mudah dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan itu bisa saya lihat bisa mengalami kenaikan 30-40% untuk transaksi di online untuk emas itu sendiri ini bisa dikatakan sebagai nilai yang salah penggirkan seperti yang Anda bilang oke ada lagi yang ingin Anda sampaikan terkait dengan investasi emas? ya mungkin untuk emas ini sendiri perlu diperhatikan gitu ya bahwa selalu ada peluang di sana nah sekarang kan harga emas mungkin kalau kita lihat di 1650-an gitu ya nah mungkin kami melihat bahwa kalau pun terjadi koreksi misalnya ke 1611-an saya kira itu peluang yang bagus untuk membeli kembali jadi kalau dia tembus sampai 1.700 USD per troy ounce ada peluang dia akan naik lebih tinggi nah jadi peluang-peluang itu yang perlu kita baca kita baca dan ada kesempatan-kesempatan di sana oke sekali lagi kalau mau dapat uang tadi ya 2 atau 3 juta setiap hari itu hanya bisa dilakukan dalam transaksi features itu sulit sekali kita lakukan di transaksi-transaksi yang lain ya oke mengenai pilihan investasi yang lain valutasi yang setelah itu berikutnya kita bantuan sepanjang ya Mbak Ipomur saya apabila kasih kira kembali setelah jadi berikutnya jangan kemana-mana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih